Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah para ibu para bapak Mudah-mudahan kita selalu dipaparing sehat Selalu kita syukuri kesehatan kita ini Sebagai sarana untuk Sebagai mana harapan kustiawanya untuk beribadah Beribadah itu ya Mencurahkan semua aktivitas kita Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sebab apa Kemarin kita sudah diperkenalkan dengan kelompok Sudah menjadi kelompok manusia yang diingatkan tambeng Yaitu namanya Bani Isro Bani Isroil Padahal Bani Isroil itu Auladayakub Semua hadis pak Yang memberikan penjelasan Bahwa Bani Isroil itu memang anak putu Nabi Yaakub Dan dalam Al-Quran itu Banyak ayat Banyak tempat Menjelaskan karakter Dan polahnya Bani Isroil itu Sulat Ali Imran Sulat A'arab Terus apalagi dalam surat Yusuf Nah bagaimana tingkah polahnya ketika Kita ini dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bapak-bapak mau nggok pak Ya 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 Itulah kalau namanya Rosok Tidak disentuh Tidak menyentuh pada zatnya Ya Hanya Ngawo Bu Makanya kita ini beriman pada Gusti Allah juga begitu Kalau bisa itu Bisa nyentuh lah Masa jenengnya Tak Sing dipanggil itu Nah Ya gimana Sing duwe jeneng itu Kita dekati Masa jenengnya minum teh itu enak Ya enak ngerti Tapi kalau tehnya Gadi Sentuh Ya Nah ini tambengnya Bani Isroil itu Digambarkan oleh Gusti Allah Dalam Al-Quran itu Banyak tempat Di banyak surat Ya Coba nanti kita Kalau panjang dengan Mau surat Yusuf itu kan Mulai dari awalnya Kados Pundi Ya Dan bersekongkol Tidak sendirian Ya Yang disen Yang dimusuhi sendiri Yaitu nabi Nabi Yusuf Uzkuru ni'mat Yallati an'am To'alaikum Padahal Gusti Allah Berjanji kan Aufu bi'ah Bi'ahdi Upi bi'ahdikum Itu Gusti Allahnya Seperti itu Awamu Selalu Nuruh tenang aku Dan aku Kata Gusti Allah Tidak pernah Tidak menepati Jan Janjiku Kan Upi bi'ahdi Bi'ahku Wa'iyah Ya Parhabun Oleh karena itu Kepada akulah Kalian Ini benar-benar Takut Nah Jangan terpada yang lainnya Kita lanjutkan lagi Wa'aminu Bima Angzaltumusad Dikol Lima Ma'akum Walatakunu Awwalaka Firimbih Nah Ini Bani Israel juga Wa'aminu Terasa Gusti Allah Bani Israel Imanu Sirokabe Iman Maringno Bima Kalawan Mak Itu barang Tapi disini Maksudnya Al-Quran Bima Kalawan Al-Quran Angzaltu Kan Wisnurun Akan Sopai Insun Gusti Allah Ya Hai Bayane Min Al-Qurani Diterang Dijelaskan oleh Ari Tafsir Bayang Dimaksud Wa'aminu Bima Angzaltu Itu Eh Bani Israel Imano Sirokabe Marang Al-Quran Di Dimana Al-Quran Itu Musad Dikol Lima Ma'akum Sebagaimana Kemarin Yang bertanya Gimana Kitab-kitab Sebelumnya Ini jawabannya Musad Dikon Halai bener Kenopo Al-Quran Lima Maring kitab Suci Ma'akum Kang Ono Siroka Sabe Tegese Nopo Menak Tauroti Tegese Nopo Nopo Yang ada Di dalam Tau Taurot Jadi Sebetulnya Perintah Ketika Bani Israel Itu Masih Berpegangan Kepada Taurot Di dalam Taurot Itu Sudah ada Perintah Harus Beriman Di kemudian Kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk Kepada Kitab Suci Yang dibawa Dan Diajarkan Oleh Rasulullah Karena Apa Sebagaimana Kemarin Yang tanya Ini jawabannya Karena Walaupun Di dalam Kitab Taurot Bimu Wafakotihi Lahu Fittauhidi Wanubu Wati Walaupun Di kitab Taurot Perintah Iman Kepada Gusti Allah Kepada Tauhid Dan Perintah Iman Kepada Keberadaan Nabi Itu Sudah Ada Petun Petunjuknya Nah Berbeda Dengan Kita Dengan Kita Ini Memang Ada Siapa Yang Harus Kita Ikuti Setelah Al-Quran Diturunkan Dalam Al-Quran Itu Ada Dua Istilah Yang Secara Jelas Inamayah Syawo Min Ibadihil Ulama Nah Itu Yang Kedua Walian Mursida Jadi Penerusnya Rasulullah itu Tidak lagi Bergelar Nabi Tidak lagi Bergelar Rasul Tapi Istilahnya itu Mula Ulama Atau Walimur Mursid Walian Mursida Itu Dalam Al-Quran Kadas Ngotan Jadi Tetap Ada Petugas Gusti Allah Yang Membing Kita Ada Makanya Sekarang Berlomba Lomba Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bukan berarti Setelah Ditinggal Rasul Gusti Allah Geretak Begitu Saja Naman Cirinya Pelik Siapa Yang Layak Diikuti Nah Dalam Al-Quran Juga Pelik Sinten Itu Pelik Sinten Itu Pelik Dalam Surat Al-Jin Ayat 26 Alimul Ghaibi Layudhiruhu Ala Ghaibihi Ahad Dan Ilamanir Tawba Min Rasulin Yang Label Penerus Rasul Itu Ya Harus Sesuai Dengan Tugas Rasul Yaitu Apa Menjelaskan Gaibnya Gusti Allah Layudhiruhu Ala Ghaibihi Ahad Dan Ilamanir Tatum Rasul Yaitu Alikitaba Dan Dalam Berat Bisa Menjelaskan Sama Seperti Rasul Bisa Menjelaskan Naiku Sinten Naiku Sinten Menjadi Semacam Teka Teki Dalam Kotak Pandora Sinten Sebetulnya Dari dulu Sudah Jadi Bahasan Menurut Kelompok Ini Si X Menurut Kelompok Ini Si Z Nah itu Mbah Buyut Kita Dulu Caman Hindu Budho Apa Jangan Caman Animisme Dinamisme Nah kita Beruntung Ya Karena kita Lahir Sudah Diselamat Diselamati Pak Pak Ibu Ibu Itu Saya Yakin Waktu Dalam Kandungannya Dulu Oleh Ibu Jendengan Sudah Diting Kepi Ini Rata-rata Ibu Ibunya Usianya Apa Ini Mungkin Biasa Yang Paling Tuhan Ada Di Atas 60 Ini Ada Yang 70 70 Paling 60 An Lata-lata 50 An Dan Kalau Usia 50 An Insya Allah Panjendengan Oleh Ibunya Dan Oleh Ayah Minimal Dibacakan Surat Yusuf Atau Surat Mar Maria Ben Cantik Diwacanya Surat Mar Maria Ben Danteng Diwacanya Surat Yusuf Sehingga Bapak Kalau Sudah Dibacakan Surat Yusuf Sehingga Ya Apa Ini Seperti Apa Ini Tergoda Apa Kapan Sebetulnya Kita Mendoakan Jabang Bayi Itu Kalau Kita Mengacu Kepada Hadis Ya Mestinya Mulai Dari Nol Hari Sampai 120 Hari Karena Di saat Saat Itulah Sebetulnya Mikat Mirizkihi Wa Ajalihi Wasakiyun Ausai Saidun Penentuan Siapa Dan Bagaimana Seperti Apa Makanya Biasanya Singrodo Mulet Mulet Itu kan Hamil Muda Singidam Mestinya Itu Isyarat Di saat Itulah Yang Mestinya Kita Harus Mendoakan Terutama Sinten Bapak E Terutama Bapaknya Ibunya Sudah Soro Pak Ngandung Itu Dari Awal Sudah Soro Ngidam Sinten Kepengen Nidam Kan Gak Ono Kadang-kadang Nidam Nidam Aneh Aneh Itu Kenapa Kita Ini Bersyukur Karena Dari Awal Itu Sudah Di Jadi Karena Apa Karena Proses Untuk Menjadi Orang Baik Itu Tidak Instan Tidak Instan Wong Ini Ajak Putra Putunya Nabi Yakub Kados Ngeten Gambar Wala Takunu Awalaka Pirimbi Ternyata Kelompok Yang pertama Kali Iri Dengki Dengan Di Utusnya Rasulullah Nabi Muhammad Sama Juga Dengan Seperti Dulu Jaman Siapa Jaman Fir'aun Kan Ketika Digamarkan Nanti Ada Lahir Akan Lahir Seorang Bayi Yang Bakal Meruntuhkan Kedidayaan Fir'aun Kan itu Sampai Semua Bayi Yang Laki-laki Yang Lahir Di Jaman Fir'aun Harus Dibunuh Kecuali Nabi Musa Jadi Oleh Gusti Allah Memang Pelik Begitu Juga Setelah Nabi Musa Bagaimana Nabi Musa Berhasil Meruntuhkan Kedidayaan Fir'aun Tapi Yang Namanya Bani Israel Sebagai Kelompok Yang Dikitob Dengan Lahirnya Nabi Musa Justru Memusuhi Juga Nabi Musa Kan Ada Pertama Nanti Di Belakang Kan Setelah Ini Kan Penjelasan Itu Mulai Disembelih Curung Nyimbelih Sapi Sapi Sikomodel Oppo Ditinggal Ini Lagi Semacam Tirakat Lagi Nabi Musa Tau Tau Ada Namanya Musa Asami Asamiri Ya memang Begitu Oleh Karena Itu Disini Ini Harus Was Jadi itu Makanya kita kembali Bahwa mohon maaf Bukan berarti kita ini Kok bulat balik menjelaskan Masalah regenerasi Karena bagaimanapun Apa namanya Cikal bakal merentulnya Generasi baru kalau ingin baik Itu dalam Islam itu ternyata panjang Rangkainya itu panjang Mulai dari milih calon istri Bapak-bapak sampai ada hadis Yang sudah sampaikan kemarin Mas-mas Joko-joko Hati-hatilah kalian Ketika kalian itu mencari tempat Menyemai bibit Bibit baru Ibu-ibu juga begitu ketika Siapa? Calon suami Nah ini kan ada cerita kan Satu kowiyun Amin Satu mempunyai kekuatan dan bisa amat Dalam Al-Quran kan itu Ketika siapa? Putra Laki-laki yang kelihatannya Keker Kuat Dan bisa dipercaya Dipercaya Karena tidak semua laki-laki Nyanyianya siapa bu? Tidak semua laki-laki Mbak Sopi Sudirman Almar Almarhum Masih ingat berarti ibu-ibu Pak Gemar Berarti Saya pikir sudah lupa Dengan tidak semua laki-laki Milih calon istri Milih calon suami Itu dalam Islam itu nama ad Makanya ada istilah khidbah Proses penyeleksian calon suami Atau calon istri Itu khidbah bukan pacaran Makanya Nah kalau kita sudah dirusak dengan pacaran Koyok nopo generasi berikutnya Koyok nopo generasi berikutnya Yang mengkhidbah itu siapa? Jangan anaknya yang bersangkutan Setelah dikhidbah Baru dilamar Kemenang Diikat Setelah diikat itu Tidak boleh ada hubungan apapun Karena masih belum Kobil tuh nikah Tapi anak sekarang yang diguduk Kalau facebook dan youtube itu apa? Apalagi youtube nya buka india Atau buka korea yang sedang ngetrend sekarang Sinetron korea sedang ngetrend Waduh Bagaimana buk sinetron korea? Aduh Bagaimana merusak generasi masa depan kita Nah setelah itu Baru dirangkai dengan cara-cara yang Dinikahkan dengan baik Makanya kalau sudah dinikahkan dengan baik Makanya kan Wa inna akhut tumuhunna bi kalimatilah Sungguh kalian itu Ketika kalian memperistri Harus betul-betul diikat dengan kalimatilah itu Makanya kan Kita ini ada khutbah nikah Sebelumnya khutbah nikah itu Dalam rangka Mengantarkan bagaimana Calon mempelai putra Dan calon mempelai putri itu Diikatnya itu benar-benar diikat dengan Karena Misakon Golido Setelah diikat Mau ngumpul juga Tidak boleh sembrono Berdoa dulu Ya kan Ya Sehingga Jadi proses membentuk Regenerasi itu Ternyata Tidak mudah Kalau ingin Generasi itu Ba Ba Para nabi saja Dicontohkan dua nabi Kan di kisah kita ini Pertama Nabi Nuh Kedua nabi Ya 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 Jadi anak putunya Belum tentu Sejalan dengan Bapaknya Padahal di Tapsir-tapsir itu Kenapa ada perintah Wa'aminu bima Angzaltu Musadikolimama Akum Ini adalah sebetulnya Untuk mengingatkan Awakmu Sajane Turunan bongso nabi Tapi awakmu Kok iso Nopomali Nah ini Ini problem Karena itu Dalam islam Di ini Di betul-betul Di jogo Kalau ingin Betul-betul Turunan kita baik Prosesnya sendiri Panjang Tidak instan Setelah lahir Itu kan Kenapa harus Diadani Harus dikomati Karena royoan Ryoan Oleh Sentuhan Sentuhan Iblis Makanya Adan itu Ada kitab Khusus Membahas Peradanan Jadi adan itu Jangan hanya untuk Waktu sholat saja Ternyata Waktu sholat ini Memang Ada Hujan Halilintar Geledek Macem-macem Di tengah-tengah itu Adan Insya Allah Bisa Leren Ada Ananya Kejinan Itu bisa Diadani Jadi Adan Itu Banyak Manfaatnya Adan Jangan dikira Adan Sekarang pak Kalau mau kekubur Gimana Kan Tidak sholat Lagi Ini Jadi Khusus Tidak Sumerab Kalau Memang Suatu ketika Bono Bangsa Bani Israel Akan Menjadi Kelompok Manusia Pertama Yang Akan Menolak Kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad Dan tidak Mau percaya Kepada Al-Quran Padahal Mereka Sudah Tahu Musad Dikol Lima Ma'akum Sudah Tahu Kalau Al-Quran Itu Juga Membenarkan Apa-apa Yang Sudah Dijelaskan Di dalam Kitab Tau Taurat Walat Tashtaru Biayati Samanang Kolilah Walat Tashtarulan Ojo Tuku Jadi Istri Jangan Mengganti Makanya Di sini Di Tapsiri Tashtab Bedilu Walat Tashtaru Aek Tashtab Dilu Maksudnya Itu Jangan Sampai Awakmu Ganti Ganti Apa Yang Diganti Biayati Dengan Ayat Ayat Alati Fikita Bikum Ayat Fit Taurat Alati Kang Fikita Bikum Kang Ono In Dalam Kitab Shirokabe Apa Yang Sudah Dijelaskan Di dalam Kitab Taurat Itu Contohnya Min Nakti Muhammad Din Contohnya Dari Sipat Sipat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Sama Hanya Nunsewu Kalau kita Memang Nunsewu Ini bukan Berarti Kita Ini Menghakimi Tetapi Sudah ada Ulama yang Menghakimi Seperti Ibnu Apa Imam Ghazali Membedakan Ulama itu Ada dua Model Ya Sebagaimana Kemarin Jangan-jangan Yaitu ada Ulama Al-akhirah Dan Ibnu Taimiyah Tambah Lebih Keras Lagi Karena Apa Ya Karena Ada Juga Dalam Al-Quran Itu Sebetulnya Sudah Jelas Siapa Sebetulnya Orang Yang Betul-betul Harus Kita Jadikan Panutan Di Dalam Beriman Dan Mempercayai Penjelasan Kelanjutan Tugas Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Yang Dikenal Dengan Al-Ulama Warosatul Ambi Ambiya Tugas Pertamanya Jelas Dalam Al-Quran Itu Yaitu Apa Ani Budullaha Wajtani Bud Togud Yaitu Ulama Yang Bisa Membedakan Siapa Gusti Allah Dan Siapa Togud Karena Dalam diri Kita Ini Katanya Bu Yaham Sing Togud Itu Bukan Orang Lain Bukan Makhluk Lain Bukan Tempat Sesembahan Lain Yang Paling Kita Berposisi Sebagai Togud Itu Yang Paling Berat Apa Indikatornya Kalau Kita Selalu Nuruti Karpenap Napsu Nuruti Karpenap Napsu Berat Nah Begitu Juga Ini Sifat Rasulullah Nabi Muhammad Itu Di dalam Taurat Jelentreh Jelentreh Nah Oleh Orang Bani Israel Itu Di Ganti Dibuang Disembunyikan Dengan Alasan Apa Yaitu Samanang Kolila Dengan Apa Dengan Barang Receh A'iwadon Yasiron Minadunya Yaitu Dengan Apa Dengan Ganti Yang Sangat Sangat Tidak Bernilai Minadunya Bayak-bayak Nah Ini Lucu Ini Hati-hati Kita Di Dalam Ngopeni Ngelola Dan Berusaha Dan Mencari Rizki Oleh Gusti Allah Digambarkan Samanan Kolila Itu Gambaran Dunia Jadi Dunia Itu Kalau Kita Kejar Kita Cari Kita Sebagai Fokus Perhatian Itu Sebetulnya Samanan Kolila Oleh Karena Itu Dari Para Pemikir Itulah Sebabnya Mengapa Orang Bani Isra Itu Begitu Hebat Di Dalam Mengelola Dunia Dan Menguasai Dunia Memang Ayat Ini Sebagai Indikator Kalau Mereka Mereka Itu Indikatornya Itu Makan Jangan Ini Jangan Apa Ya Kita Ini Sewajarnya Tetapi Bisa Sebanyak Banyaknya Asalkan Semuanya Tidak Digunakan Untuk Karpenap Napsu Sama Tidak Sama Sama Hanya Kepada Akulah Kata Gusti Allah Sama Kofun Sama Tegese Awamu Tak Takut Fidalika In Dalam Mengkono Mengkono Tastaru Biayati Samanang Kolila Jadi Artinya Begini Kepentingan Masa Depan Di Akhirat Dihabiskan Oleh Ngurusi Seolah Olah Dunia Ini Abadi Kalau Kita Tidak Kalau Kita Diupayakan Sebanyak Rizki Dan Sebanyak Harta Benda Yang Kita Tumpuk Ojo Sampai Ngelaleno Ahe Aherat Dan Semuanya Itu Harus Digunakan Majro Atul Akhirat Sebagai Ladang Tanduran Untuk Bekali Di Akhirat Makanya Jauh Medit Medit Bu Kalau Untuk Kepentingan Yang Bisa Menyelamatkan Kita Di Akhirat Apalagi Dalam Kondisi Seperti Kita Ini Saya Ini Tadi Mulai Kemarin Di WA Group Itu Sudah Ada Tiga Informasi Yang Wapat Secara Cepat Tadi Sebelum Saya Kesini Tau Tau Ada Kringtil Pun Ternyata Dari Keluarga Yang Kecipratan Watake Bani Isra 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 Tukaran Pada Dulu Dure Sampai Rusak Rusakan Umah Umah Nah Habis Subuh Tadi Dikirimi Lagi Videonya Tapi Tidak Saya Lihat Mau Sholat Lihat Video Tukaran Kan Gak Bener Tukarannya Mulai Jampai Jam 0030 Menit Bayangkan Berapa Jam 0000 Astagfirullah Ini Ketularan Kecipratan Bani Isra Bani Isra Nah Itulah Sebabnya Bu Ibu Monggo Anak-anak Kita Ramut Sing Saya Kita Doakan Anak Kita Dengan Penuh Ya Paling Efektif Ibu Mendoakan Anak Itu Sambil Disodakoi Sama Halnya Dengan Jengan Mendoakan Ahli Kubur Yang Sudah Meninggal Dunia Anaknya Putunya Diupayakan Mendoakannya Bukan Dengan Robana Warahamu Mahkamah Robayani Soghiro Itu Saja Tidak Cukup Kalau Punya Uang Ya 100 Ribu Syukur Kalau 1 Juta Untuk Sodakoh Mendoakan Orang Tua Yang Sudah Meninggal Dunia Jangan 5.000 10.000 Isin Nih Pengen Selamat Ibu Eh kok 10.000 Padahal Ibu Kita Meramut Kita Itu Nt-nt-nt-an Nt-nt-nt-an Ya Nyawa Nih Ya Bondo Yang Bondo Nih Ngandung Itu Kan Taruhan Nyawa Melahir Akan Itu Tanggungannya Nyawa Di Sodakoh Sewu 5 500 Di Sodakoh Rompul Oleh Karena Itu Bapak Yang Jadi Pengurus Masjid Jadi Pengurus Cayasan Yang Di Amanati Menampung Sodakoh Sodakoh Jariah Jariah Dari Bapak Bapak Yang Ibu Ibu Untuk Mendoakan Ahli Kubur Atau Mendoakan Anaknya Supaya Menjadi Anak Soleh Jangan Sampai Disalah Gunakan Untuk Kepentingan Yang Tidak Ada Nilai Jari Jariah Itu Paling Efektif Sampai Siapa Itu Seh Jaber Itu Kan Wah Kalau Bisa Sodakoh Untuk Anak Itu Penting Jadi Kalau Bahasa Imam Malik Itu Namanya Kifarat Dikifarati Kifarat Semacam Ditebus Bahkan Solat Pun Kalau Bisa Yang Sudah Meninggal Tau Tau Khawatir Solat Ketel Itu Bisa Diganti Dengan Sodakoh Cuman Katanya Gusbah Kalau Ini Penjelasan Ulama Di Kitab Itu Disampaikan Kepada Publik Saya Khawatir Ketika Orang Tuh Tuh Kalau Aku Sugih Solat Tak Ganti Karbondoku Ae Jadi Tidak Mendidik Wah Iyaya Fattaku Dan Kepada Akulah Kata Gusti Allah Kalian Tak Aku Bertak Bertak Wah Sebab Tidak Ada Secuil Tempat Pun Yang Tidak Dipantau Oleh Gusti Allah Tidak Ada Kemana Saja Jangan Di Inceng Karena Cip Sudah Ada Di Diri Kita Jadi Kalau Panjangan Tau Cip Dimana Cip Nyambung Dengan Sentra Kemana Saja Dan Suatu Ketika Ijro'il Nutu Makanya Kalau Dengan Teori Komputer Ini Kita Bisa Memahami Berarti Ijro'il Itu Membunuh Orang Dengan Waktu Yang Bersamaan Karena Cip 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 Miruh Cip 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 tapi skadung wabuk kadang-kadang uskadung bahasa kadung kadang-kadang muncul dari ungkapan kita ini nggak bener tapi tetap ditabrak Hai contoh nunsewo ini milih orang Hai calon bupati calon wali kota calon gubernur bagi-bagi supaya dapat dipilih dipilih ngerti kalau itu risuah nih risuah ngerti risuah suwap walaupun hanya seratus ribu makanya kadang-kadang tetapi kita ngerti itu barang bener tapi kita kadang-kadang katut gitu bahkan jadi nah itu nanti ini artinya mencampur adukan barang hak daran yang batil ternyata berlaku kepada siapapun kalau orang itu sudah tahu sebetulnya ini salah ini bener tapi kadang-kadang kita masih terjerungus ke dalam praktek itu itu makanya ayat ini berlaku secara umum wala talbisul haqo wala nyampur si roe maunya sih Bani Israel tapi disini kepada siapapun barang batil dicampur dengan barang-barang hal wala tak tumul haqo dan sekali lagi kamu jawa dan jangan menyembunyikan ini wala disini wala taktumul taktumul menyembunyikan dengan ojo nyosa ojo sampai siro kabe nyembunyikan barang hak wa antum taklamun sedangkan kamu semua sudah tahu nah beratnya disini pak ya beratnya terutama mubaliknya ini yang paling berat makanya dalam Al-Quran kan ada ayat kaburon maktan indawohi antakuluma laktap alam awamus ngerti kok gak memberi contoh lah itu yang berat omwane us diomong no pisan orang nyontoi pisan wah itu yang berat pak makanya makanya sebetulnya kados ngeteniki abot saja nih pekerjaan kados kulau kadeniki termasuk abot ini kulau wis ngerti lu disi tapi orang isa memberi contoh itu lebih berat jangan dianggap mubalik enak ya jadi mubalik oleh amplop sama amplopnya kosong jangan dilihat amplopnya saja amplopnya berapapun kata gusti Allah jangan sampai kamu ini terbuwe kepada samanang kolikolila bahkan penjelasannya samanang kolikolila itu berat pak disini ada beberapa pendapat ulama kaitannya dengan masalah ilmu masalah agomo ditukar dengan ke apa masalah prinsip kehidupan ya pingin opo tuku jabatan tuku status itu ini kita ngerti itu batil tapi dipraktek no ya apalagi kalau nger orangnya sudah tahu jadi mubalik pisan wah tambah berat pisan ikutnya siksanya tambah berat makanya kalau sekarang gusti Allah memelapa menurunkan semacam peringatan bukan kutukan peringatan supaya kita ini sadar karena apa kita ini kadang-kadang tahu ini hak maka doanya sudah bagus Allah ma'arinal haq wa haq wa harina batila 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 kan doanya itu ya Allah tunjukkanlah kami itu barang hak dan mampukan kami untuk melaksanakan barang itu kan wa harina batila batila wajudnatina ya Allah tunjukkan bahwa barang itu batil dan berilah kamu kekuatan untuk menjauhi barang batil tahu hak tahu batil tapi masih dipraktek no lah ini yang bahaya ya itu monggo sami-sami kita berdoa mudah-mudahan ayat ini memang keras didengar tuh gak enak tapi pancengnya keterangan sokokusti Allah bahwa kehidupan kita mesti akan terjurumus kepada talbisul hakko atau taktumul hak-hakko mencampur adukan barang hak dengan barang batil atau menyembunyikan barang-barang batil nah terutama mohon maaf gih tidak saya bukan berarti saya menggurui tapi monggo yang punya peran-peran untuk menegakkan kebenaran contohnya siapa suami Pak Nge harus tegak itu berangkat dari suami dulu karena bapak-bapak ini adalah benteng pertama bagaimana bisa menegakkan barang hak dan menjauhi barang-barang batil setelah bapak-bapak Pak RT, Pak RW, Pak Lura, Pak Bupati, Pak Wali Kota sampai ke atas Pak Presiden itu berat jangan dianggap kalau jadi pejabat tuh enak ya jadi pejabat dapat fasilitas mobil dinas kemana-mana bisa SPD apa SPD itu surat perjalanan di dina jangan dilihat itunya tapi ingatlah tanggung jawabnya enak bu jadi pejabat tuh mobil bagus ya kan memang ada ajudan pintu dibukakan monggo bapak bahkan tasnya dibawakan bahkan dulu itu ada pejabat yang rokoknya aja disumetkan itu sak rokok-rokoknya disumetkan itu iya iya kan cetek monggo bapak ya kalau rokok cerutu lagi itu bukan rokok cerutu cerutu harganya itu ada yang cerutunya cerutu dari sana dari negara Amplika Latin yang satu biji itu seberapa Rp1.250.000 untuk cerutu saja harganya Rp1.200.000 dan tuh orang Insya kuat tuku itu sampai monggo ngoleksi di rumah orang Insya ada yang kuat tuku dan ngoleksi lagi dan dimindu apa disedotnya yang paling enak tuh waktu di kamar mandi katanya wah lah nah itu nah oleh karena itu kita aja sampai terjerumus kepada kehidupan seperti itu ya monggo gandah rizki kita lebih bagus diinvestasikan untuk selamat kita di akhirat karena apa karena dunia ini kita akan lepas semua nih kita ini merasa ada ketika kita menyasak mata kita bisa berkeberkedip ketika kita mata kita diberkedip hilang semuanya itu coba percaya nobobben siapa yang paling banyak pakai gelangnya atau pakai kalungnya sekarang ibu-ibu yang paling gede kalungnya siapa coba kalau ibu-ibu ngantuk kerosok enggak jeneng pakai kalung nobobben ngantuk mawon ketika ibu tidur kerosok boten dengan pakai gelang misi kode-kode kayak rantai ini tuh saksi kile-sikile digelangi pisah namanya be bengel oleh karena itu niati saja sodakohkan untuk anaknya antok ibu dan ayahnya yang sudah meninggal selalu dunia al-fatiha audzubillahimna syaitanadzim bismillahirrahmanirrahim iya kanakbudwaya kanasta'a indihina suratallamistaqim suratalladzina an'amta alaihim wairim abdu'u bi'alaikum warahmatullahi wabdu'alaikum warahmatullahi wabdu'alaikum warahmatullahi wabdu'alaikum selamat menikmati